Cemilan yang satu ini gak kalah menarik nih Cuma dari 2 ons tepung dan hasilnya sebanyak ini Mau tau gimana cara buatnya? Ayo bikin sama-sama Siapkan 100 gram tepung beras ketan 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam Dan 150 ml air Untuk semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya Panaskan pan kemudian masukkan gula, garam dan juga air Masak sampai airnya mendidih dan gulanya larut semua ya Diaduk-aduk terus sampai gulanya larut Dan kalau sudah larut semua seperti ini Selanjutnya kita masukkan tepung beras ketannya Kemudian aduk cepat Gunakan api kecil aja ya teman-teman Diaduk-aduk terus sampai tepungnya menggumpal Setelah menggumpal, matikan api kompor Kemudian diamkan sebentar ya Siapkan wadah datar Lalu masukkan 100 gram tepung beras ketan Tambahkan 25 gram tepung terigu Campurkan atau diaduk sampai rata ya teman-teman Setelah tercampur rata kita masukkan adonan ketan Kemudian kita guling-gulingkan atau campurkan dengan tepung yang masih kering ya Ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman dan buat teman-teman yang baru mampir silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya dan kalau udah terima kasih ya Dan adonannya ini udah hangat udah nggak panas banget jadi aku mau uleni pakai tangan tapi sebelumnya aku udah cuci bersih dulu tangannya ya Diuleni terus sampai adonannya kalis dan nggak lengket Kalau adonannya masih lengket teman-teman bisa tambahkan tepung ketannya sedikit demi sedikit Dan ini adonan udah kalis selanjutnya aku mau pindahkan ke alas kerja Tapi sebelumnya aku taburi tepung ketan terlebih dahulu biar nggak lengket Dan setelah itu aku mau gilas sampai tipis ya teman-teman Boleh gilas pakai rolling pin atau pakai gelas kosong Atau juga boleh pakai botol ya teman-teman Nah kalau udah tipis kayak gini selanjutnya adonan aku mau bagi jadi beberapa bagian Ini aku mau potong memanjang seperti ini Untuk lebarnya bisa disesuaikan sama selera ya Kalau udah aku potong lagi menjadi kecil-kecil seperti ini Usahakan potongannya tipis kecil ya teman-teman supaya nanti hasilnya kriuk Dan biar nggak nempel aku beri taburan tepung juga Aku pisahin satu-satu seperti ini Dan ini adonan udah aku potong semuanya Selanjutnya kita goreng Goreng adonan di minyak yang hangat Jangan di minyak yang terlalu panas banget ya teman-teman Takutnya nanti cepat banget kosong Dan ini gunakan api kecil aja ya Setelah mengembang jangan langsung diaduk Ini kita biarkan sampai agak kokoh Baru setelah agak kokoh Kita bisa aduk-aduk dan pisahkan satu persatu Bila ada yang nempel Harus diperhatikan benar-benar saat menggoreng ya teman-teman Jangan disambil yang lain Karena ini gampang banget matangnya ya teman-teman Dan kalau udah kriuk Warnanya udah berupa kecoklatan kayak gini Ini bisa diangkat Kemudian tiriskan Setelah goreng yang pertama udah matang Kita matikan api kompor Kemudian minyaknya kita diamkan sampai 5 menit Dan setelah 5 menit Kita masukkan adonan yang kedua Baru kompornya kita nyalain lagi Lakukan hal yang sama Untuk menggoreng yang ketiga dan selanjutnya ya Ini kenapa kompornya harus kita matikan terlebih dahulu Karena biar sticknya bisa matang garing sempurna Dan ini stick ketannya udah matang semua Selanjutnya kita siapkan 100 gram gula pasir Tambahkan 50 ml air Masak sampai mendidih Dan sampai gulanya larut semua Setelah gula larut Dan airnya udah terasa berat Sepertinya ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan Stick ketannya Dan jangan lupa kecilkan api Jadi kita gunakan api paling kecil banget ya teman-teman Aduk-aduk terus Sampai gulanya mengkristal ya Nah kalau udah mengkristal seperti ini Dan udah kriuk semua Kita bisa angkat ya teman-teman Stick ketannya udah jadi Ini bahannya simpel Dan hasilnya banyak ya teman-teman Cocok untuk ide cemilan kalian Biar lebih awet Masukkan ke dalam toples Jangan tutup rapat ya Oke teman-teman Sekian video dari aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba ya Jika suka resep ini Silahkan share ke media sosial kalian Terima kasih Bye-bye 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 Terima kasih.